Hai bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semoga dalam keadaan sehat selalu pada kesempatan kali ini kemarin ada yang request lagi ya ini teman-teman mengenai relay pada dinamo starter ya ini Alhamdulillah espas saya sudah menggunakan relay dulu waktu belum menggunakan relay memang starter itu agak berat ya karena langsung dari kontak ya kontak starter langsung masuk ke pendek ya di sana ya pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi di sini saya menggunakan relay ya namun enggak bermerek sini Garnet Garnet apa-apa inilah bukan bos atau ataupun bukan dari helah 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 ya ini juga gak bermerek merknya apa ini enggak tahu ya tapi alhamdulillah masih lancar ya dan kemarin banyak yang tanya bagaimana skemanya ya pemasangannya ini bentuk relennya seperti ini ini ya kaki 85 ya ini langsung ke negatif ya 85 atau 86 terserah 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 ya teman-teman terus nanti untuk keluaran untuk input lagi ya dari starter dari starter ya disambung disini mana ya Oh ini yang keluaran 87 ya ini 87 keluaran inputnya ini ya inputnya dari sini nih Nah ini yang dari starter ini ya teman-teman dilepas dimasukkan ke sini kaki 86 tadi ini 85 ini 86 terus positifnya ini potis positif langsung kontak eh maaf langsung aki ini ya ini kaki 30 keluaran 87 ini teman-teman ini seperti ini namun untuk lebih jelasnya kita kembali ke skema di laptop ya teman-teman saya akan menyampaikan gambaran yang nanti teman-teman bisa masang sendiri ya ataupun kalau jadi ke Hai kerusakan bisa memperbaiki sendiri Oke saya langsung kembali ke skema pemasangannya ya kembali ke laptop Oke Oke teman-teman kembali ke laptop ya teman-teman ini saya akan menerangkan ya tadi di sana mungkin karena sudah terpasang sudah terpasang jadi kurang jelas ya ini saya terangkan kembali ini ada sumber tegangan atau sumber arus yaitu aki ya ini teman-teman ini aki lalu biasa kebel negatifnya kita masukkan ke bodi atau masa terus positifnya seperti ini teman-teman kita ambilkan lalu masuk ke seek ring ya seek ring sini lalu ini langsung ke ini ya kontak sini ya terus dari kontak itu kita sambungkan lagi ya kita ambil yang dari isi kering tadi langsung dari aki menuju ke kaki ini ya kabel merah kaki relay 87 ya teman-teman ini 87 terus yang dari kontak starter ya ini dari sini yang keluaran yang sebelumnya disambung langsung yang yang tadi pada videonya ini disambung langsung kesini ini kita putus ya disini kita masukkan ke kaki 86 kaki 86 terus kaki 30 ini langsung ke dinamo ya dinamo starter ke terminal 50 ya ke terminal 50 yang tadi dilepas itu kita sambungkan kesini kaki 30 kemudian untuk kaki 85 ini disambungkan ke masa ya jadi nanti ke masa bodi jadi saat nanti kita starter di sini ada sebuah lilitan ya antara 85 sampai 86 maaf 86 85 ya terjadi induksi dan disini ada dua plat ya plat 30 dan 87 akhirnya tersambung ya ini merupakan rangkaian saklar elektrik ya jadi menggunakan tegangan yang kecil di sini ya ya tegangan kecil untuk menghasilkan arus yang besar yaitu dari si kering yang diambilkan langsung dari aki ya sini masuk ke sini dia menyebabkan arus yang datang sini langsung masuk ke dinamo starter ya seperti ini ini ya teman-teman saya gambarkan skemanya ini sudah saya tuliskan untuk aki sikring ignition ignition switch ya ignition ya terus ini ada relay juga ya saya gambarkan terus ada dinamo starter nya oke mungkin itu saja ya penjelasan saya mengenai rangkaian relay dinamo starter untuk mobil ya mobil dan espas satu mobil lainnya bisa menggunakan cara ini ya insyaallah starter menjadi ringan dan saya mohon maaf bila ada teman-teman senior atau ahli ya saya dalam menyampaikan mungkin ada kesalahan atau kekurangan atau kelebihannya saya mohon di koreksi ya terima kasih telah menonton semoga videonya bermanfaat akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati